Kita olah buah kolang kaling dengan cara tersimpel yuk Gak perlu pakai pewarna ataupun pemanis buatan Setup kolang kaling Langsung kita buat Pertama cuci bersih 250 gram kolang kaling Jika perlu bisa direbus dahulu kemudian dibilas air mengalir Setelah itu masukkan 2 gelas air ke dalam panci atau sekitar 400 ml Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sekitar 50 gram Selanjutnya masukkan buah kolang kaling yang sudah dicuci bersih sebelumnya ke dalam campuran air dan gula tadi Kemudian masukkan 1 batang kayu manis Kita potong-potong kayu manisnya supaya nanti lebih wangi Lalu kita rebus hingga airnya menyusut dan gulanya larut Seperti ini Nah ini sudah siap untuk disajikan selagi masih panas Ini enak banget kalau langsung dimakan pas lagi cuaca dingin atau hujan-hujan Buahnya seger, rempahnya manis dan menghangatkan badan Dulu sebelum tahu cara ini saya gak suka sama kolang kaling Kalau ada kolang kaling di es campur mesti saya sisihin Karena rasanya yang asam-asam aneh Karena itu sebenarnya bukan rasa kolang kaling asli Melainkan dibuat manisan kolang kaling dengan pewarna dan pemanis buatan Ternyata dengan cara seperti ini rasa kolang kalingnya jadi lebih enak Oh iya kalau misalnya mau disajikan dingin bisa juga loh Kita tambahkan es batu Kemudian kita ambil buah kolang kaling yang sudah dimasak setup tadi Lalu kita tambahkan air biasa Kemudian bisa juga ditambah dengan sirup Ini anak-anak di rumah pada doyan Tekstur kolang kaling yang kenyal seperti jelly Ditambah dengan rasa kayu manis Dan juga manisnya sirup Jadi favorit semua yang ada di rumah Segar banget Bikinnya cepat set-set-set Pas banget buat takjil pas maghrib kayak gini Mudah kan membuatnya Ini untuk resepnya Jika suka dengan video ini Jangan lupa like dan share ya Kalau ada pertanyaan atau request resep Silahkan tulis di kolom komen Dan buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Jalakan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari resep simple channel Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya